Lesti Kejora dirawat di rumah sakit bunda usai laporkan Rizky Bilar ke polisi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lesti Kejora sepertinya sangat terpukul dengan permasalahan yang dialaminya Usai melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi, Lesti pun diketahui menjalani perawatan di rumah sakit Mantan pengacara dari Lesti Kejora mengatakan ibu satu anak tersebut sedang dirawat di rumah sakit untuk memulihkan kesehatan Lesti Kejora diketahui dirawat di rumah sakit bunda Meteng, Jakarta Lesti dan Bilar pernah jadi klien saya dan saya sedang fokus untuk sembuh Kata Sandi Arifin di rumah sakit bunda Jakarta Meteng Saat ditanya lebih lanjut perihal kondisi dari Lesti Kejora Sandi Arifin mengaku belum bisa memastikan kondisi kesehatan lebih jauh Dia sedang istirahat kata Sandi Arifin Kasus dugaan KDRT sendiri saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian Sejauh ini penyidik kepolisian telah melakukan pemeriksaan awal terkait dengan laporan dari Lesti Kejora itu Penyidik melakukan pemeriksaan awal dan minta visum korban untuk menguatkan laporan Kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Edna Zulpan Penyidik juga berencana untuk memeriksa Lesti Kejora yang diduga mengalami tindak pidana KDRT Yang dilakukan oleh Rizky Bilar Kasus yang dialami oleh Lesti Kejora ini juga mengingatkan pesan yang pernah dikatakan oleh Inul Daratista Sebelumnya Inul Daratista meminta supaya Rizky Bilar tidak melakukan tindak kekerasan terhadap Lesti Pesan buat Bilar, jaga Lesti dan jangan pernah disakiti hingga memukul Kata Inul Daratista beberapa waktu lalu Jika benar tindak pemukulan terhadap Lesti Kejora itu dilakukan Rizky Bilar tidak hanya berhadapan dengan polisi Bilar juga harus berhadapan dengan saya, tegas Inul Daratista Jika benar-jika 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 benar-j Alami KDRT dari dicukik hingga dibenting, Lesti beberkan sikap Asli Bilar Kabar tak menyenangkan datang dari pasangan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Rizky Bilar dilaporkan melakukan kegerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Lesti Kejora Dalam rincian pihak kepolisian, aksi kasar Rizky Bilar dilakukan berulang kali Berawal dari korban Lesti ini mengetahui suaminya, Rizky Bilar ini selingkuh di belakang Rizky Bilar Emosi karena Lesti ini meminta dipulangkan saja ke orang tuanya Sehingga melakukan KDRT seperti yang dilaporkan Papar Ketitumah Spolda Metro Jaya, Kombespol Endra Zulfan dalam keterangannya Terlapor mencekik layar korban hingga jatuh ke lantai dan dilakukan berulang-ulang Terlapor menarik tangan korban ke kamar mandi dan mengganti korban ke lantai dan berulang kembali sambungnya Kejadian tersebut membuat publik kembali mengulik kisah lama kehidupan rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Salah satunya prihal pengakuan Lesti Kejora terkait sifat temperamental Si kakak itu orangnya gedebak-gedebuk kalau kesel Saat itu juga dia langsung marah tapi cuma sebentar Cerita Lesti dikutip dari Youtube Baim Paula Jadi kalau mau ngomong itu harus hati-hati ini nyakitin orang apa enggak kalau dede sampein maksudnya gitu sambungnya Pernyataan Lesti sikap temperamental tersebut juga pernah diakui oleh Rizky Bilar Rizky Bilar mengatakan bahwa dirinya sering sungguh pendek hingga membutuhkan sikap tenang Lesti Kejora Aku orangnya kadang meredak-ledak dan gampang panikkan nanggapin sesuatu Makanya aku kadang betul sosok yang penenang dede itu memenuhi yang aku butuhkan Pungkas Bilar dikutip dari tayangan video Instagram yang beredar di media sosial Sementara itu hingga saat ini masih belum ada klarifikasi lebih jauh dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton